Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Qala rabbi syurahli sodari wa yassirli amri Wahlul uqdatam millisani yafkahu qawli amma ba'dun Bismillahirrahmanirrahim anak-anak Alhamdulillah kita kembali hari ini Bisa belajar menuntut ilmu Tolabul ilmi Menuntut ilmu bukan ilmunya dituntut Tapi belajar ya mengaji Kita lanjutkan pada fasal berikutnya Fasal yang keberapa ini Satu Satu Dua Tiga Empat Yaitu alamatul buluh Tanda-tandanya balek Ya balek Balek itu Termasuk salah satu dari syarat Seseorang ketika akan beribadah Beribadah yang wajib ya Seperti puasa Kemudian sholat Itu syaratnya harus balek Artinya kalau dia belum balek Ya belum wajib Anak kecil yang belum balek bagaimana Tika Kelas satu, kelas dua belum balek Belum wajib Tapi harus dilatih Artinya dilatih itu Ketika nanti sudah balek Sudah waktunya dia melaksanakan kewajiban Tidak kaget Seperti puasa Ya Supaya tidak kaget Ya Yuk kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Faslun utawi ikilah fasal Alamatul buluhi utawi Piro-piro Tenggerane balek Tandane balek Ya Ikut salasun Tanda-tandanya balek Itu ada Tiga Tanda yang pertama Seseorang dikatakan balek Itu adalah Ketika dia sudah mencapai umur 15 pas Nah Apapun kondisinya Ketika seorang laki-laki Dan juga perempuan Sudah mencapai umur 15 tahun Maka Itu tandanya dia sudah balek Harus Sudah melaksanakan kewajiban Harus sholat Harus puasa Dan lain sebagainya Kemudian yang kedua Wal ikhtilami Lan ngipi metumani Fidha kari Ing Dalem wong lanang Wal unsah Lan ing wadok Litis isinina Krono umur Songo taun Jadi tanda yang kedua Ya Tandanya Alamatnya balek Yang kedua adalah Ikhtilam Ngipi Mimpi Keluar Mani Fidha kari Kanggu Menglanang Jadi Orang laki-laki Kalau sudah mimpi Anak ya Anak laki-laki Yang belum berusia 15 tahun Kemudian dia tidur Dia mimpi Keluar mani Maka itu kategorinya Dia sudah Apa namanya Balek Ya Mimpi keluar mani Ya Tuh Wal unsah litis isinina Kalau untuk perempuan Itu umur Sembilan Tahun Kemudian tanda yang ketiga Tanda balek adalah Wal haidulan haid Fil unsah Ing dalem Wadon Litis isinina Ing dalem Umur Sangang Tahun Ya Tanda yang ketiga Dari Seseorang Dikatakan Balek Balek Itu biasanya Dikategorikan Sebagai dewasa Tandanya adalah Yang ketiga Haid Bagi seorang Perempuan Kalau seorang Anak perempuan Sudah haid Keluar darah Maka Dia kategorinya Adalah Sudah balik Meskipun tadi Belum berusia Berapa tadi Yang pertama Itu belum berusia 15 tahun Maka dia Disebut Sebagai orang Yang balik Itu wajib Untuk Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Yang ada Dalam Ajaran Islam Ya Saya lanjutkan Ya Faslun Utawi Ikilah Fasal Surutu Ijeza Ilhajari Utawi Piro-piro Syarate Cewo Syarate Cewo Surutu Ijeza Ilhajari Utawi Piro-piro Syarate Cewo Cukup Nganggu Waktu Ikusama Niatun Onok Walu Jadi Cebok Cebok Itu Apa ya Sesuci Atau Bersuci Setelah BAB Atau BAK Yaitu Buang air Besar Atau Buang air Air kecil Jadi gini Kalau Kebetulan Ketika Kita Selesai BAK Atau BAB Tidak Tidak Ada Air Boleh Kita Menggunakan Batu Ya Sebagai Salah Satu Alternatif Alat Yang Boleh Kita Pakai Untuk Bersuci Ini Disebut Dengan Istinjak Istinjak Cebok Itu Namanya Istinjak Itu Namanya Cebok Paling Gampang Yang Jawa Bilang Cewo Ya Nah Syaratnya Ketika Kita Menggunakan Batu Itu Ada Berapa Ada Delapan Yang Pertama Apa Ayyakuna Su Wiji Ar Piento Ono Iku Bisalah Sati Ahjarin Kelawan Nganggu Telu Piro Piro Watu Jadi Syarat Yang Pertama Ketika Kita Istinjak Pakai Batu Itu Yaitu Yang Pertama Batunya Jumlahnya Harus Tiga Tidak Disebutkan Tiga Itu Besar Apa Kecil Pokoknya Tiga Artinya Batu Yang Bisa Dipakai Istinjak Ya Harus Tahulah Apa Namanya Bentuknya Jangan Batu Yang Kasar Beset KB Luka Semua Nanti Ya Harus Batu Yang Betul Betul Bisa Dipakai Syaratnya Harus Tiga Ya Tiga Batu Batunya Besar Besar Cukup Yang Bisa Diangkat Aja Tiga Batu Yang Kedua Yang Yang Kedua Caranya Adalah Tempat Yang Yang Dipakai Oleh Keluarnya BAK Dan BAB Tadi Itu Harus Tahu Kita Tempatnya Harus Tahu Jadi Yang Kita Sucikan Itu Adalah Tempatnya Kalau Tempatnya BAK Yang Di depan Yang Dipersihkan Jangan Dibalik BAK Tapi Yang 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 Belakang Kebalik Begitu Juga Selesai BAB Terus Tapi Yang Dibersihkan Yang Depan Itu Namanya Kebalik Jadi Harus Tahu Tempatnya Harus Ada Pengetahuan Dimana Kita Tadi Pipis Atau Eek Tadi Kemudian Yang Ketiga Najis 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 Najisnya Itu Belum Kering Habis BAB Najis Apa Namanya Habis BAB Belum Kering Jadi Saratnya Harus Belum Kering Kalau Sudah Kering Ya Gimana Lagi Ya Masih Basah Habis BAB Basah Sudah Selesai Nah Dibersihkan Pakai Batu Terus Keberapa Ini Keempat Wa Alla Wallayan Takilalan Arup Orang Naleh Opo Najis Jadi Najisnya Sudah Tidak Najisnya Tidak Berpindah Artinya Tidak Berpindah Itu Eek Tempatnya Disitu Tadi Areanya Tempatnya Disitu Tadi Najisnya Belum Pindah Belum Belum Sampai Jibrat Kemana Mana Tempatnya Disitu Tadi Berarti Itu Yang Harus Dibersihkan Saratnya Kemudian Yang Keberapa Ini Yang Kelima Jadi Tempat Istinjak Tadi Itu Belum Terkena Najis Yang Berikutnya Jadi Najisnya Tetap Ya Kita Habis Eek Tadi BAP Tadi Najisnya Yang Dibersihkan Ya Itu Tadi Jangan 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 Kemudian Ada Najis Lagi Ya Jadi Jangan Ada Najis Lagi Yang Dibersihkan Jadi Najis tersebut Tidak 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 Terkena Benda Najis Yang Lain Atau Benda Tersebut Tidak Terkena Benda Yang Lain Kemudian Yang Keenam Wala Yujawi Zalan Orang Arab Ngelewati Apa Najis Sofhat Tahu Ing Bokong Wong Jadi Najis Tersebut Tidak Berpindah Tempat Dari Yang Kita Bersihkan Jadi Kalau Pipis BAK Ya Tempatnya Dimana Yang Kemaluannya Tadi Di Lubangnya Itu Pucu Seperti Itu Kemudian Yang Ketujuh Yang Ketujuh Adalah Wala Yusibalan Orang Nai Huing Najis Apa Ma Un Banyu Jadi Najis Tersebut Belum Terkena Air Belum Terkena Air Masih Najis Asli Orisinil Baru Dipersihkan Dengan Batu Wa Antakunalan Arab Ono Apa Al-Ahjaru Piro Piro Watu Ikuto Hirotan Suci Nah Batu yang dipakai Itu Batu yang Suci Artinya Tiga batu Tadi Batu yang Suci Jangan Batu yang Sudah Istinjak Kemudian Dipakai Lagi Ya Itu Tidak Boleh Jadi Batunya Betul-betul Suci Belum Terkena Najis Belum Pernah Dipakai Untuk Istinjak Maka Itu Adalah Diperbolehkan Digunakan Untuk Istinjak Ya Oke Anak-anak Sudah Dua Pembahasan Tadi Tanda-tandanya Balik Dan Yang kedua Adalah Apa namanya Tadi Apa Kedua Itu Beristinjak Dengan Menggunakan Batu Ada Delapan Tadi Saratnya Batu Jadi Intinya Batu Itu Boleh kita Pakai Istinjak Boleh kita Pakai Jepok Kalau Tidak Ada Apa Air Ya Kalau tidak Ada air Kalau ada air Ya pakai air Karena air itu Adalah Alat yang Utama Yang pertama Untuk Istinjak Oke Itu dulu Mudah-mudahan Faham ya Mudah-mudahan Manfaat Dan mendapatkan Ridha dari Allah Subhanahu Wata'ala Yuk Kita tutup Dengan Membaca Doa Kafaratul Majlis Doaan Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabi hamdika Ashadu Alla ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atubu Ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh